Halo semuanya kembali lagi ke channel Ridwan jadi di video kali ini kegiatan saya ingin mengganti poklem lampu dari mobil Avanza 2011 ataupun Avanza lama ya, jadi Avanza lama itu sebutannya itu dari tahun 2004 sampai 2011 jadi untuk spare partnya itu hampir sama ya, ataupun Avanza PPTI, nah jadi alasan saya mengganti poklem yang lama itu pada saat saya ingin mengganti lampu menjadi LED ternyata di bagian untuk pemasangan lampunya itu patah ya, jadi seperti ini yang masih utuhnya, ini juga ada sebagian yang sudah patah, nah ini sudah full, sudah patah semua ya karena plastik ya lama-kelamaan juga pasti rapu ya, nah jadi karena ini patah tidak bisa lagi memasang lampunya, jadi saya ganti ini dengan produk aftermarket, tapi yang yang original ya, jadi ini dia barangnya nah jadi untuk mereknya ini paleo, jadi original paleo kata orang tokonya karena original, jadi saya pilih, nah jadi untuk perbedaannya untuk perbedaannya, kalau di sisi di belakangnya yang ini hampir sama ya, hanya pada bagian untuk penyetelan lampunya jadi ini untuk penyetelan lampu atas dan bawahnya tinggal dibutar, kalau ini harus pakai obeng ya, obeng plus selebihnya ini hampir sama dan untuk bagian depannya kalau yang lama ini ini kaca ya, Mika nya yang baru ini juga kaca nah untuk finishingnya ya hampir sama lah ya sama-sama lah ya karena ini yang original bawaan mobilnya ya tentu lebih lebih halus dan lebih kuat saja sepertinya nah kalau teman-teman mau ganti lihat dulu bracketnya kalau masih bagus ya pakai saja yang lama dulu ya karena ini belum termasuk dari pembelian yang baru ini jadi saya belinya ini harganya Rp90.000 satunya jadi Rp2.180 nah jadi masih bisa digunakan bracket yang lama dan ini sudah sama lampunya ya ini sudah sama lampunya oke jadi seperti itu saja review nya selanjutnya langsung saja kita pasang bagaimana proses pemasangannya terus saksikan video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan oke teman-teman jadi ini bracketnya sudah kita pasang nah jadi sudah kita pasang pemasangannya seperti ini ya ini contoh sebelah kanan jadi harus diperhatikan ada tulisan R itu artinya right kanan berarti dan juga ini ada L artinya light ataupun kiri ya nah jadi untuk proses pemasangannya kalau bracketnya sudah benar seperti ini tinggal lihat saja logo ataupun tulisan dari paleonya ini itu menghadap ke atas jadi seperti ini jadi menghadap ke depannya nanti seperti ini ya di atas logonya itu bisa dibaca lah oke jadi langsung pemasangannya cuma perlu obeng plus kemudian kita perhatikan nah jadi ini sudah terpasang tinggal kita pasang bautnya nah jadi ini sudah terpasang ya jadi jumlah bautnya ada 5 ini jadi depan ini ada logo paleonya dari tulisan paleo jadi bisa dibaca oke jadi ini sudah selesai ya teman-teman nah jadi sudah hidup lagi oke kita coba matikan dulu lampunya oke teman-teman jadi untuk proses pemasangan poklemnya sudah selesai jadi ini sebenarnya sudah lebih dari satu minggu ya sudah saya pakai juga sudah dites juga di malam hari dan untuk hasilnya alhamdulillah bagus ya nah jadi ini yang lama coba kita bandingkan jadi sebenarnya untuk ukuran itu tidak tidak berbeda ya nah jadi ini karena sudah lama sudah lumayan buram juga kacanya dan ini masih bening ya masih bagus karena baru nah jadi untuk proses pemasangannya tadi di video cuma yang kanan ya sebenarnya untuk proses pemasangannya sama saja ya untuk jumlah bautnya tadi ada 5 dengan bracket nya nah jadi untuk selanjutnya teman-teman tinggal kita setting saja nanti untuk ketinggian rendahnya melalui putaran tadi seperti ini kalau ini kan pakai obeng yang lama jadi dia tinggal diputar saja pakai tangan itu sudah bisa menyetting tinggi dan rendahnya cahayanya ya oke jadi untuk proses pemasangan poklem apanza lama ataupun apanza PPTI selesai jadi untuk teman-teman yang mau mengganti teman-teman bisa juga gunakan merek ini karena ini original ya original paleo maksud saya bukan original dari toyotanya tapi insyaallah untuk untuk hasilnya ataupun untuk barangnya itu bagus ya oke jadi demikianlah video kali ini semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua jadi bagi yang suka dengan video ini kalian bisa like dan jika ada yang ingin ditanyakan kalian bisa tulis di kolom komentar bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel ini untuk mengikuti video-video saya selanjutnya saya Ridwan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya bye selamat menikmati